Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Dan tentunya kalian udah gue siapa Pada kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendapatkan Arch Knight Sampai tingkat tier 2 guys Nah guys, jadi kita tuh tau ya Kalau misalnya Arch Knight itu tuh bakalan dapet upgrade Kalau misalkan diliat dari sneak peek nama dari karakternya gitu kan Walaupun sebenernya gue belum tau pasti Karena kalau diliat-liat ya Jujur aja sih, kalau diliat-liat tuh malah mirip banget Kostumnya tuh kayak Spiderman 2099 Mana Spiderman 2099 gue Tuh, ya kan? Mata-matanya Tapi malah justru disitu tulisannya Arch Knight Nah, tapi yaudah lah kita lihat aja nanti ya Tapi yang jelas disini gue mau bahas dulu Kalau misalkan memang bener Arch Knight Gue pengen ngasih tau kalian Gimana caranya untuk dapetin Arch Knight itu sampai tingkat tier 2 secara gratis gitu Maksudnya tuh Ya, kalian tuh dengan modal Crystal 750 ya Ini juga gue belum unlock sih Dengan modal Crystal 750 ini Kalian tuh udah bisa dapet sampai tingkat tier 2 gitu Nah, sebenernya disini gue pengen ngasih taunya Dengan narasi singkat aja ya Karena gue tuh udah buat panduannya sebenernya ya kan Itu sama aja halnya seperti White Fox dan juga Wave gitu ya Itu sama aja gitu kan Karena emang ya sama-sama gitu Reward-nya juga sama Bedanya cuma di karakternya doang gitu kan Jadi gue menjelaskannya pakai narasi singkat aja Nah guys, jadi disini Sederhananya kalau misalkan lu Memulai chapter dari si Arch Knight ini gitu kan Itu lu harus buka dulu Pakai Crystal 750 kan Nah, totalnya Totalnya semua pokoknya lah ya Bio-nya itu akan lu dapet Kalau misalkan lu menyelesaikan semua misinya Itu lu akan dapet bio sebanyak Berapa tuh? Ya kan Berapa sih? Gue jadi susah ngitung 440 ya 440 lah Lu pokoknya unlock itu Unlock karakter berapa sih? Unlock karakter butuh berapa bio sih? Cuma 5 doang ya kan? Nah, cuma butuh 5 bio doang tuh Ya kan? Nah, bionya kan sisanya masih banyak ya Nah, sisa bionya masih banyak ya kan? Lu nggak perlu sih Buat ningkatin level karakter Bukan level sih Apa sih namanya? Rank up karakternya itu Lu nggak perlu pakai bio itu Jadi lu pakai ini aja nih Pakai rank up Yang gratis-gratis ini dari event token gitu kan? Biasanya kan suka dapet tuh dari event token gitu kan? Nah, kalau misalkan lu ada Lu pakai aja Kalau lu punya mega ya Lu pakai juga nggak apa-apa sih Nggak jadi masalah sih Masalah worth atau nggaknya Karena emang untuk reward reward Seperti rank up mega Atau rank up yang HRKin tuh Udah gampang banget sekarang buat didapetin Jadi lu mau pakai ke aras net juga Nggak jadi masalah Nah, jadi lu pakaiin ini Ya kan? Sampai bintang 6 Nah, setelahnya Setelahnya lu pakai Apa namanya? Lu pakai bio gitu Buat ningkatin gear Dari Misalkan barang Zemo gue aja Nah, dari level 15 gitu Ke 20 Nah, itu tuh udah jelas Cukup banget sih Ya kan udah jelas cukup banget gitu nantinya gitu Dari 15 ke 20 Dari bio yang lu dapetkan Semasa lu sudah menyelesaikan semua Misi dari Heroic Quiz Aras Natch ini Nah guys Yang gue mau kasih tau adalah Mungkin lu kan sudah menyelesaikan Reward dari event Hilo 2023 ini ya Yang hadiahnya Tier 2 Mega Ticket Nah, mungkin kalian nanya Bang, apakah worth it? Gimana ya? Kalau dibilang worth it sih Ya Gue rasa tuh sayang gitu Karena mendingan lu pakai Metode gue yang tadi gitu Cuman disini gue Nggak memaksa lu ya Karena itu kan hak-hak lu gitu kan Disini gue cuma kasih tau Yang terbaiknya aja gitu Menyarankan yang terbaiknya aja Kalau misalnya jangan pakai ini gitu Kalau misalkan lu mau pakai Tier 2 Mega Ticket tuh Mendingan ke karakter yang Mungkin bio-nya susah didapetin gitu Kayak misalnya nih Kolosus tuh kenapa sih Bio-nya tuh Karakternya Worth it gitu Buat dipakein Tier 2 Mega Ticket gitu Padahal kan bisa di-farming gitu kan Kalau kita ngebahas gitu kan Karena emang bisa di-farming sih Dimana ya? Lupa gue Misalkan gitu ya Nggak bisa di-farming dari Dimension Rift Nah, persoalannya adalah Disini kan hoki-hoki-an ya Lu jadi tuh Sebenernya bisa sih lu Memastikan buat dapet Lu pakai metode Frost-close gitu loh Ya kan jadi lu Frost-close-in Dan APK Si Marvel Universe Fight-nya Lu keluarin lu masukin lagi Kalau misalkan Si Shifter-nya tuh Nggak masuk kayak gitu Cuman kan lama kan Nah Lu kalau nggak mau lama Lu instan jadi lu pakai Mega gitu Itu worth it disitu Karena bakal lama banget deh Lu ngumpulin sampai Berapa hari gitu Itu nggak worth it lah Pokoknya Ngapain sih sekarang Mega Tier 2 Ticket juga Sekarang tuh udah gampang banget Buat didapetin Kenapa harus lu tuh Maksa-maksa buat sabar gitu Kalau dulu Iya Dulu emang kita tuh Ya sabar banget Karena susah Buat dapetin Tier 2 Mega Ticket Sekarang tuh udah gampang banget Buat dapetin Tier 2 Mega Ticket gitu Tapi nggak terkecuali Dengan si Arasnatch ini Karena ya memang Dengan bio Yang sudah tertera disini ya 440 tuh udah cukup lah Buat Dapet sampai tingkat Tier 2 gitu Itu udah Sangat cukup Bahkan mungkin Lu akan mendapatkan Sisa bio nya gitu Buat ningkatin Grade Di level Rank Uniform nya gitu kan Mungkin sih Mungkin Nggak bakal sampai mythic juga sih Tapi ya seenggaknya Mungkin lu naik-naikin lah Sampai advanced mungkin Atau rare Mungkin kayak gitu lah guys Nah Jadi nanti kita lihat aja Buat patch notes Detailnya Itu bakalan di drop Besok ya Bakalan di drop besok Nanti kita bakal Lebih bahas Lanjutnya tuh Kayak gimana Dan gue sih berharap Memang 2099 sih Bukan Arasnatch Gue berharapnya Kayak gitu Ya kan Karena Gue nggak tau loh Arasnatch ini tuh Yang Apa namanya Yang di sneak peek tuh Kayaknya dia bakal Diambil dari original Marvichure Fight aja ya Gue nggak tau pasti sih Tapi yang jelas Kayaknya gue nggak pernah ngeliat Arasnatch itu Malah justru mirip banget Kayak 2099 Dan gue sih emang berharapnya 2099 yang di upgrade ya Bukan si Arasnatch itu Nah guys mungkin itu dulu aja Untuk pembahasan kali ini Dan semoga video bermanfaat Dan kalau misalkan Lo mau tau Lebih lanjut ya Tentang proses Meningkatkan Karakter Hero Twist ini Ya kan Tanpa pake Apa namanya Tanpa pake Tertumega ticket Lo bisa cek aja Di video gue sebelumnya Tinggal lo search May 1 White Fox Nanti tuh juga Udah bakal muncul di Youtube Kayak gitu guys Oke guys mungkin Ini dulu aja Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!